oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu kembali ya teman-teman dengan senopati story ya mudah-mudahan teman-teman semua sehat-sehat selalu bahagia selalu dan dikampangkan dalam halaman cari rezekinya ya oke teman-teman kali ini kita akan coba share video lagi ya mengenai jajanan sekolah terutama kita akan membahas lagi ya mengenai es teh manis ya untuk kali ini ya kita akan mencoba ya pengalaman kita ya berjualan es teh manis dan cara membikin teh manisnya ya ataupun cara menyeduh tehnya jadi untuk kali ini kita akan memakai teh yang kecil-kecil yang gini ya ini satu wadah begini isinya ada 10 cuma kita akan bikin ya 5 liter aja ya oke teman-teman ya pertama-tama ya ini tehnya ya jadi tehnya ini kita tuang ya kita tuang kita ambil 5 biji ya 5 biji kita langsung taruh disini ya mungkin banyak caranya ya ada teman-teman kita yang lagi langsung diseduh ya diseduh di pas mendidih langsung diseduh cuman kalau kita enggak ya jadi namanya juga diseduh ya jadi tehnya kita taruh aja di tempat ini dulu ya tehnya ditaruh disini dan nanti baru diseduh sama air yang sudah mendidih ya air yang sudah mendidih seperti kata saya tadi ya jadi airnya ini 5 liter ya kalau sudah begini baru kita seduh sama air yang sudah mendidih ya oke ya teman-teman ya ini air yang sudah mendidih ya ini 5 liter ya langsung kita seduh ke tehnya ya jadi sangat simbol sekali dan sangat irit ya sebenarnya teh ya untuk satu bungkus teh kecil gitu bisa dipakai untuk 1 liter ya habis ini ya langsung kita tutup ya sebelum kita tutup kita aduk-aduk dulu ya biar rata dulu ya terus kita aduk-aduk biar rata baru kita tutup ya untuk tutupnya terserah ya pakai tutup apa aja yang penting bisa ditutup aja ya ini ditutupnya sekitar 20 menit ataupun 30 menit ya biar itu apa namanya tehnya biar coklat ya jadi kalau nggak pakai waktu misalnya langsung diseduh langsung dipakai jadi kurang kecoklatannya kurang jadi harus kita tunggu dulu ya pakai waktu pakai jeda lah paling tidak 20 ataupun 30 menit ya dan untuk gulanya sendiri sebenarnya kan lebih simpelnya sebelum kita campur teh kita campur sama gula dulu ya cuman barusan tidak ke video ya nanti coba kita video lagi ya oke ya teman-teman ya mumpung masih panas ya tadi kita lupa ya sebenarnya harusnya itu gula dulu ya cuman tadi kan kita langsung seduh ya tehnya jadi ini gula kita masukin aja ya mumpung masih panas ya ya biar praktis aja ya seharusnya nggak begini ya seharusnya gulanya harus di ini sama air dulu ya cuman ini biar praktis aja jadi gulanya langsung kita masukin ke tehnya sini kita aduk-aduk biar cair ya terus kita aduk-aduk biar gulanya mencair masih ada nih ya yang nempel disini gulanya sayang-sayang ya untuk gulanya sendiri kita memakai ini setengah kilo ya 5 liter itu setengah kilo lebih ya ya setelah ini ya baru kita tutup ya kita tutup nah kita tutup dulu kita tunggu 20 menit sampai 30 menit ya kalau sudah baru nanti kita pindahin ya ke tempat yang lain kain dan disaring ya disaring pakai kain ya kalau pakai saringan biasa dia suka ke bawah ya itu apa namanya bubuk teh yang kecil-kecil jadi kita harus pakai kain biar kesaring sama kainnya ya oke ya teman-teman ya udah sekitar ya 20-30 menit sudah jadi ya sekarang kita waktunya kita saring ya jadi pertama-tama kita siapkan dulu tempat kayak begini ya kita siapkan tempatnya dulu sama kain ya ini kain yang bersih ya maksudnya bisa anda lihat ya ini kainnya yang bersih baru kita saring lagi ya sebelum kita saring jadi untuk penyaringannya dua kali ya biar benar-benar tidak ke bawah ya bubuk tehnya ya oke teman-teman ya kita langsung kita tumpahin kesini ya jadi untuk penyaringannya sekali lagi ya dua kali ya satu kali ke tempat yang kosong yang gini yang bersih terus kedua kali disaring lagi ke termos ya termos untuk kita berjualan ya oke ya teman-teman bisa anda lihat ya ini banyak sekali ya tehnya yang kecil-kecil ya jadi untuk kalau memakai saringan biasa pasti ke bawah ya teh yang kecil-kecilnya ya oke teman-teman ya ini jadi kainnya kita taruh di atasnya begini ya terus kita saring lagi ya ini perlu memakan waktu ya karena kita ngarinya sedikit-sedikit ya jadi untuk teman-teman tidak harus sama kayak begini ya gimana caranya supaya cepat ya cuman saya kita pakai cara begini biar enggak kotorannya enggak terlalu masuk semua ke termos yang kayak gini yang yang kita bawa ke lapak ya sekali lagi ya untuk teman-teman ya ini tehnya 1 tehnya 5 ya jadi ukuran airnya 5 liter jadi untuk 1 liternya cuman 1 teh kecil ya gugus kecil udah cukup ya untuk kecoklatannya bisa anda lihat nanti ya kita tunjukin ya coklatnya terus kita terus ya ini sampai habis ya oke ya teman-teman ya kita tunjukkan ya ini tehnya ya tuh jadi coklat ya jadi sudah cocok ya luar biasa sekali ya untuk 1 teh ya yang kotak kecil ya cukup untuk 1 liter air ya bisa anda lihat ya luar biasa sekali ya untuk segini nih sekitar 20 untuk ukuran ukuran gelas yang 18 ya yang 18 berarti harganya 5 ribu ya luar biasa ya sangat menjanjikan ya dan bisa dipraktekan ya oleh teman-teman semua ya siapa tahu ada teman-teman yang ingin mencoba silahkan dicoba ya luar biasa sekali dan sangat menjanjikan ya oke ya teman-teman mungkin segitu aja ya share video dari kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati